Laju-laju peraul, laju-laju sekali ke Surabaya Biarkun lupa kain dan baju, asal jangan kepada saya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih Terima kasih telah menonton 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 kalau namanya sekarang gratifikasi dari Lissabon tidak langsung ke New York pergi dulu ke Toronto Canada kemudian dari Toronto turun lagi ke selatan kemudian baru masuk teluk Hudson yang Amerika yang pertama kami lihat itu adalah sebuah tangan yang terpacung dengan lentera di ujungnya yaitu patung kemerdekaan di berkini kemudian kami menyangka bahwa pelabuhan New York itu seperti Tanjung New York lah ya atau Colombo atau Suez di pinggirnya itu ada gunung zam ada kantor-kantor yang pendek-pendek yang lain sekali begitu mendekat ke New York itu langsung pencakar wangit langsung pencakar wangit jadi kami terkejut melihat itu nah kemudian dari kantor IFS sudah dijemput datang ada yang menjemput dan kemudian dari yang bertujuh kami 6 orang pada waktu besok yang paling gagah saya saya pakai jazz ball bulan September saya pakai jazz ball satu-satunya kawan-kawan saya yang lain itu tidak pakai masya Allah kiranya panas sekali dan kemudian saya melihat ke kiri ke kanan tidak ada satu orang yang pakai jazz dengan rasa malu yang ditekan kemudian pelan-pelan saya lepas jazz kemudian saya masukkan ke dalam proper jadi rupanya tidak perlu pakai jazz untuk menunjukkan nah sampai di kantor IFS dan kemudian menginap di sana kemudian malam makan bersama-sama dan kemudian ketika akan makan itu dari ruangan sudah siap berpakaian kemudian saya dan kawan saya sepuluh pergi ke ruangan tengah tapi kok aneh sekali ini kok ada bioskopnya tapi kecil dan kemudian kami mendekat suaranya keras televisi pertama kali seumur hidup lihat televisi isengkan bioskop karena layarnya layar bioskop dan suaranya juga suara keras nah itulah pengalaman pertama dengan televisi naik bus pergilah saya ke kota di pinggir danomisiger saya tinggal di sebuah desa namanya Bajibishbe dijemput oleh ibu angkat saya dan kemudian dibawa ke rumah tapi sebelum ke rumah mampir dulu mampir dulu ke tempat pusat belanja untuk membeli makanan kemudian saya dengan sikap yang sangat gentleman saya berjalan mendampingi ibu angkat saya itu dan kemudian saya berjalan kembangan dan kemudian saya lihat pintu kaca dan kemudian dengan apa itu dengan apa itu sikap yang sangat elegan saya buka pintu kaca itu dengan bagi kiranya pintu kaca itu baru dibeginikan sudah terbuka sendiri hampir tertelungkup kalau ada orang-orang pekalongan di sekitar saya mereka akan mengatakan deso jadi ke rumah itulah apa sih begini bunah sering dengar kira-kira dia mendengar kira-kira dia mendengar ini sudah 30 kali perjalanan kami adalah perjalanan syukur saya merasa bersyukur sekali dalam umur SMA mendapatkan kesempatan ini dan kemudian saya akan menyampaikan ini kepada anak cucu tapi terutama pada cucu saya punya anak satu menantu satu kemudian cucu dua cucu dua ini Aidan namanya laki-laki umur 11 tahun dan berannya namanya umur 9 tahun saya ingin menyampaikan kepada mereka ini datuk kakek itu datuk datuk dulu seorang Terima kasih. 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 Terima kasih.